Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara setting PPTP ya atau konfigurasi PPTP VPN di Linux Ubuntu versi 16.04 eh Mari kita lanjutkan tutorialnya mohon diikuti ini sudah saya siapkan scriptnya ya hingga step keberapa ini step 15 nanti akan kita praktekkan kemudian di sini juga saya sudah login Ubuntu nya perlu diketahui bahwa Ubuntu yang saya install ini yang sesekarang saya remote via SSC ini saya pasang di AWS Amazon sebenarnya sama mau di cloud mau secara fisik tetap nanti konfigurasinya sama tidak ada bedanya yang hanya letak posisi fisiknya itu yang berbeda ini sebuah VPS ini IP publiknya dan ini adalah IP private nya IP lokalnya ya ini IP publiknya Hai nah kemudian langsung saja kita mulai langkah-langkahnya seperti apa pertama kita masuk ke sudo su untuk masuk ke ke super user sudo su kemudian eh kalau tempat saudara minta password isikan passwordnya sehingga hingga masuk keras seperti ini ya pakernya artinya sudah masuk ke super user atau admin kemudian langkah selanjutnya langkah kedua yaitu membuka file interfaces yang ada di dalam etc network menggunakan perintah Nano Nano ini sebuah editor selain Nano itu ada seperti Pico ada seperti V itu sama ya fungsinya untuk manajemen sebuah file bisa membuka mengedit ya sama seperti notepad ataupun notepad plus plus kita buka ini harusnya kita sudah ketik disini ya ini saya males ngetik hanya tak copy paste aja nah kemudian disini nah skrip-skrip ini dua ini yang saya blog ini ini bawaannya saudara tinggal setara tinggal tambahkan ini skrip ini auto eth0 ifis eth0 inet static address nah addressnya ini adresnya ini merupakan eh IP lokalnya IP lokal ini ya nih IP lokal ini 57144 nih etmas ini merupakan slash-nya ya atau atau subnet masnya ini dari mana saya dapatnya ini dari sini kalau saudara di perusahaan atau kampus ataupun instansi bisa mengaturnya sendiri ini saya hanya tinggal ngikutin saja ini ada slash 20 ya ini dapatnya dari sini saya dasarnya itu kemudian networknya eh 17231480 ya sama tadi dari sana tadi kemudian broadcastnya kemudian DNS min name server seperti itu kalau saudara bingung menentukan broadcast menentukan networknya saudara bisa menggunakan IP kalkulator ya bisa menggunakan IP kalkulator ataupun kalau misalkan broadcastnya bingung nggak usah pakai broadcast juga boleh nggak usah pakai apa namanya network juga boleh langsung address netmas kita juga bisa ya kemudian DNS min servernya 8888 Oke dari sini mungkin tidak ada yang aneh skripnya ya Nah mungkin kalau di tempat saudara-saudara yang berbeda mungkin disininya eth0 ini ya ya ini tidak selalu namanya eth0 bisa jadi namanya eth1 atau namanya apa BGP atau apa Nah itu melihatnya melihatnya dari mana melihatnya dari if konflik saja if konflik nah nanti yang muncul disini yang muncul disini eth0 ini berarti yang akan saudara masukkan disini auto eth0 ini artinya kita akan nge-set ini kalau disininya namanya nanti eth1 ya ya di sini di setting eth1 kalau disini namanya misalkan BCD apa ya ketek aja disininya itu seperti itu ya settingan ip-nya kemudian kita restart settingan ip-nya kalau sudah tadi di setting kita restart di sini di terminal Oke pastikan tidak ada yang error kemudian kita update ini sebelumnya sudah saya kita update tapi enggak apa-apa kita update lagi gini nanti kalau minta yes ya kasih yes kalau enggak ya enggak dia langsung ketemu keras gini kalau udah selesai ya balik lagi ke sini nah ini hit-hit ini artinya sudah dapat ya kemudian kita menginstal paket pptpd menggunakan perintah pt-minget install pppp spasi pptpd nah nanti mesti diminta yes yes kemudian enter maka akan muncul keras lagi seperti ini ini karena sudah saya install ya already sudah ada ini juga sama already sudah sudah install kemudian kita buka file pptpd.conf kita akan mulai mengkonfigurasi memasukkan IP-nya dan Scroll kebawah menggunakan panah e-pot paling bawah tambahkan local IP dan remote IP local IP ini merupakan IP lokalnya ini ya kemudian remote IP ini sama satu kelas dengan local IP tapi di belakangnya itu merupakan eh host ya host host ini kan host ya host yang akan didistribusikan ke VPN klien artinya nanti VPN itu akan mendapatkan IP bisa jadi 150 belakangnya 149 148 sampai 145 ini ya akan didistribusikan ke klien kalau sudah 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 bisa Ctrl X jawab Y enter gitu ya karena ini sedikit karena ini ada perubahan maka ketika saya tekan Ctrl X langsung keluar editornya Nah seperti itu kemudian kita kita lanjutkan kita akan membuat menambahkan DNS agar nanti VPNnya dapat terkoneksi dengan internet Oke sama arahkan ke paling bawah oke tambahkan skrip ms-dns spasi dns-nya Google 8888 dan lagi dibawahnya ms-dns spasi 8844 kalau sudah Ctrl X jawab Y enter ya Nah langkah selanjutnya kita akan menambahkan user baru di dalam etc pppp garis miring cap minsecret nah ini ada dua user yang sudah saya buat user pertama namanya arif servernya pptpd passwordnya ini kemudian IP nya saya kasih bintang kemudian hidayat servernya pptpd passwordnya ini jadi untuk mengelola akun-akun VPN itu nanti lokasinya disini ya di cap minsecret kalau sudah ctrl X nah langkah selanjutnya yaitu kita akan merestart layanan pptpd agar berjalan karena kan tadi sudah kita beri pembaruan-pembaruan gitu ya supaya layarannya berjalan servisnya jalan Hai Oke ada masalah kemudian kita atur sysctl nya oke nah ini kita hilangkan pakernya di bagian IPv4 IP forward sama dengan satu nah ini ini aslinya gini ya nah ini kita hilangkan pakernya ctrl X jawab Y enter Hai kemudian kalau sudah sekarang kita akan mengaktifkan maskure readingnya ya ini ada beberapa IP tablets yang fungsinya supaya nanti VPN itu dapat terkoneksi dengan internet routingnya bener ya Oke ini juga sama kita copy saja ini merupakan networknya ya network dari IP ini networknya itu ini ya ini ini juga satu satu garis dengan ini satu garis dengan yang ada disini nah ini sama ya ini kan sama 172-3148-0-20 sama dengan tadi oke kemudian ini belum kita coba ya coba dulu oke kita enter kemudian yang terakhir ini nah sekarang kalau sudah di nomor 12 kita setting perizinan firewall VPS Amazon ya agar lontas masuk dan keluarnya lancar ya jadi kita berikan akses untuk all trafiknya kita izinkan semua itu nyetingnya disini nyetingnya di bagian security groupnya ini kita nyetap saja oke kita fokus di bagian actionnya ini kita pilih edit inbound rule dan nanti edit outbound rule satu-satu ya yang in dulu nah yang in dulu ini kita beri all traffic disini kita rubah all traffic kemudian kita set rule kemudian keluar nah kalau sudah balik lagi disini yang out juga sama kita pilih all traffic kemudian set rule nah gitu ya itu untuk settingan di bagian AWS nya kemudian untuk nomor 13 kita akan memulai testing akun VPN ya testing akun VPN pada Windows 10 oke kita akan coba mulai kebetulan Windows yang saya gunakan ini ini Windows 10 ya oke kita akan mulai masuk di network sharing center kemudian masuk di bagian setup new connection or network kemudian pilih VPN ya kemudian kita pilih grid new connection bukan yang bawah ya karena kalau yang bawah itu sudah memiliki VPN nah kemudian kita pilih yang VPN nah selanjutnya disini kita isikan IP public nya mana IP public nya IP public nya tadi ini atau ini juga bisa kita copy ini atau yang ini sudah saya tulis tadi mana tadi kita ulangi nah disini nah disini kita beri nama testing VPN Linux Indonesian network grid nah sekarang coba kita cek disini ini ini ya testing VPN coba kita konekkan konek kita masukkan tadi yang ada di secret tadi itu ya user ini user ini yang ada disini yang ada di secret tadi ntar mana tadi ini ya ini ini user nya ini arif pesawatnya arif pas kita konekkan dulu konekkan dulu konek kita cek sama ya kita oke apakah sukses VPN nya mampu konek oke proses konekting oke proses konekting kompleting konek oke konek ya coba kita cek kita telusuri dapat IP berapa ya testing VPN coba kita lihat ya konek konek konektivity nya internet akses ya ini ya oke dapat IP 57145 jadi kita mengatur bahwa mulai dari berapa nah ini ya oh tadi remote IP nya mungkin mungkin ini kalau dapat IP nya 1 1 72 315 atau 145 kok beda dengan yang disini ya coba kita telusuri yang ini apakah memang betul script yang kita masukkan enggak sama oh iya betul disini 145 sampai 150 berini 145 sampai 150 ini enggak pengaruh ya hanya IP distribusinya ya nah betul bahwa IP client nya dapat IP 145 ya buntutnya ini ya gitu oke kemudian coba kita cek kita cek IP kita nah bener ya IP kita ini kemudian menggunakan Amazon artinya artinya komputer kita saat ini menggunakan VPN menggunakan VPN ini saya konek menggunakan tethering yang ini menggunakan VPN ini bener setelah saya cek komputer pribadi saya ini ternyata kita konek VPN dengan IP ini dan dikenali bahwa IP informasinya yaitu menggunakan ISP Amazon nah ini merupakan apa namanya tahapan-tahapan dalam pembuatan VPN ya oke mudah-mudahan ini sudah sukses ya mudah-mudahan banyak manfaatnya nanti silahkan dipraktekkan saya akhiri Bila Itofiq Balitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih